Assalamualaikum, lagi makan nih sambil persiapan untuk menuju ke pertemuan di Pond Pes by Tijan Nati. Wow, jadi saya harus isi dulu energi saya karena saya belum makan, daripada nanti pusing-pusing mau ketemu sama mereka, jadi saya sambil makan dulu. Kemudian kita mau ngapain di sana, tentu kita akan melihat bagaimana kegiatan di Pond Pes tersebut sebagai institusi pendidikan yang juga mencerdakan masyarakat. Lalu kemudian kita akan lihat aspirasi apa yang akan disampaikan. Ikutin kegiatan saya. Assalamualaikum. Oh, jadi Raudatul Anfal namanya Miftahul Ullum. Miftahul Ullum, tiga lembaga di sini dulu. R.A. Fahun sama MDTA, Madrasa Dinian. Oke. Sekarang menuju ke rumah yatim. Oh, oke. Mana rumah yatimnya di mana? Rencana diguarkan karena memang kita terbuka. Oh, rencananya mau bangun. Hai, Assalamualaikum. Ini Madrasa kelas 5? Ini Madrasa kelas 5, kelas 6. Oh, kelas 5, kelas 3, bu. Karena kita ruangan terbatas, tiga kelas, jadi kelas 1, kelas 2 bisa tukar. Kelas 3, kelas 4, bisa tukar. Ini 5 sama 6. Jadi 5 sama 6. Udah remang lagi, lagi upaya perbaikan terus-terusan. Oh, iya, iya, iya. Ini satu. Nana, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabat 2, Assalamualaikum. Ini terbatas sekali karena ini ruangannya harusnya satu untuk satu kelas. Ini murid kelas 1 sama 2, hampir 40. Oh, Masya Allah. Iya, iya, 40. Lumayan banyak, ya. Makanya ini yang di belakang terbeli. Soalnya ketika ada kenaikan kelas, ada acara PHBI, dipakai di jalan. Jadi yang rawan kami. Anak-anak, ya? Iya, anak-anak. Baik, makasih, nak. Waalaikum. Assalamualaikum. Ini kelas abaraya? Iya, kelas timur 4. Oh, jadi hijai 2, jadi bagi dua-duanya. Iya, anak sempit. Nggak ada, nggak ada lo, nggak ada kelas lagi. Ini yang bedainnya belajarnya, jadi gimana, Bu, nih, kelas 3? Gimana, 2. Oh, gitu. Gimana, ini kasih garis 2, ternyata, Bu? Ini 2, Mas. 2, Mas. Karena kebatas ruangannya, Bu, mohon maaf. Jadi anak-anak, apalagi kelas itu kan tadi yang kelas 1, 2. Itu hampir 40, jadi merasa pas tadi juga, anak-anak. Makasih ya, belajar yang rajin. Jangan terlalu nervous, jangan berjalan bersama. Hai, bye. Hai, nanti. Tidak masalah. Sehat juga, anak. Sama-sama, sehat juga, anak. Bye, oke, ren. Waalaikum. Sampai jumpa. Ternyata, sebelum ke Baitijanati, saya harus mampir dulu, nih, ke Yayasan Miftahul Ulum. Dia ada TK-nya, Raudadul Anfal, sampai tingkat madrosahnya. Ya gitu deh, kalau udah tahu ini selewatan, biasanya saya disuruh mampir. Jadi tadi saya mampir dulu. Oke, kita lihat yuk. Ini tujuan yang akan saya datangi, yang memang sudah teragendakan. Sampai jumpa. Waalaikum. Hai. Hai. Teteh cantik banget. Teteh, ya Allah, Alhamdulillah. Tiba-tiba, nanti. Teteh, ya Allah. Teteh, ya Allah. Assalamualaikum, Masya Allah. Dari sini, di dapur umat. Ini katanya, di Baitijanati itu punya dapur umat. Tidak hanya peserta didiknya saja yang boleh makan gratis, tapi juga masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan dan perlu makan, boleh ke sini. Mau take away, atau mau makan di sini, boleh juga. Keren banget, kan? Gratis, Masya Allah. Baruqallah deh, Allah yang memudahkan ini semua ya, rezekinya mengalir terus, amin. Dan masih hau, senang banget. Iya, 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 keren, keren. Tapi lebih enak lagi, lebih wangi ya, Ustadz. Iya, nasinya nasi merah. Iya, juara itu makanan saya, nasi merah. Ini juga ada sembako senyap nih ya. Jadi, alhasil kalau ada orang yang mungkin butuh, tapi malu untuk menunjukkan kebutuhannya itu. Jadi, Ustadz menyediakan dapur senyap alhasil. Sembako senyap. Sembako senyap alhasil bisa diambil pada malam hari. Ini mah tidak kategori, tidak kategori mencurinya. Ini mah memang disediakan dan ikhlas ya, Pak Ustadz menyediakan, Masya Allah. Dan, Alhamdulillah, ada juga sembako senyap untuk ke ODGJ. Oh, good. Jadi, di sini ada peradaban, pasukan dapur umat. Mereka keliling ke orang-orang dengan gangguan jiwa. Kata mereka begini, orang gila sama orang waras itu banyak kesamaannya. Apa sama? Orang waras makan kenyang, orang gila makan juga kenyang. Orang waras nggak makan lapar, orang gila nggak makan lapar. Bedanya, ketika kita orang waras lapar, yang kita cari tempat makan. Kalau orang gila lapar, yang mereka cari tempat sampah. Betul. Jadi, ada sekitar 22 orang gila. Menyampaikan peradaban, Masya Allah. Karena makan deh, muda banget, tapi visi-misi hidupnya, Masya Allah. Ini asrama putri. Ini kita ngontrak asramanya. Jadi, pertama belum punya apa-apa, kita ngontrak dulu. Ini yang tinggal di sini, ada sekitar 65 orang. Masya Allah. Oh, jadi kalau tidur, jempol teman kakinya. Gitu-gini, gitu-gini. Apa itu? Selanak kurang, kok. Insya Allah. Oh, ini ada rumah sehat juga ya? Iya. Oh, ini asrama putranya di sini. Putra ada berapa orang? Totalnya ada 150-an. 120an sekian lah gitu Total 230 yang monop di sini Ya begitu jadi tumpuk-tumpukan Terima kasih bisa sampai 50an orang Apa-apa yang penting produksinya kan yang tidak sederhana Yang mewah produksinya yang penting Hai nak Ini Jena Pantri yang produksi ini tiap hari ini Mas berapa nak? Masya Allah Jadi ini diragi terus udah peragian ya? Masuk kemasan Habis ini apa? Jadi didiamin berapa ya? Berapa hari nak? Dua hari Jadi empat hari ya total dari pertama bikin Mudah-mudahan bisa jadi besar Amin insya Allah Ya berarti beli tempenya dari sini aja berarti Ini dijualnya biasanya kemana? Warga sekitar sini Oh warga sekitar Ada juga ke tukang-tukang goreng Goreng-goreng seperti itu Sama ke beberapa toko-toko yang oleh-oleh Berarti udah mesti punya ini sendiri dong? Izin Oh iya untuk Maksudnya usaha kayak minimarketnya Bayti Janati Iya dong Jadi kan Dimana-mana itu produksi bisa sustain Kalau kita tidak tergantung kepada orang pada konteks pemasaran Pada konteks quality control Ya tentu gak bisa langsung Tapi paling tidak Ini anak-anak bisa belajar nanti Gorengan mendoan ala Bayti Janati Di rumah sendiri kan gak usah bayar Di rumah Gak usah bayar Sewa tempat dan segala macem gitu kan Ini ada Ini kita bikin seragam-seragam disini Oh oke Konveksi-konveksian lah gitu Dan ini Ini salim dulu Enggak apa-apa Mereka mana? Yang manfaat utama yang life skill ini nak Yang bisa bikin kamu nanti langsung bisa bekerja nak Good Alhamdulillah Ini insya Allah Teh Yang kontingen kotas ke bumi yang babak Saya kesih kesini semua baju semuanya Iya catet Semangat Harus mulai begadang Maksudnya bawa begadang ya Udah udah Diajir sama Ustaz Itu apa ayam? Ini ada itik Oh itik Ada ayamnya sedikit Wow Alhamdulillah Ini lalu penangan we Ini ada nila Ada lele Jadi kita pengen ya Ke depannya ini Ini kita mau satukan sampai ke ujung Itu kan masjid yang tadi pabriknya Sampai ujung sana Kita mau satukan jadi semacam danau Nanti supply air kita tambah pakai apa Air Air mesin Iya Kemudian kita bikin kayak bebek-bebekan Jadi kayak ekowisata Nah disini kan jalan ini Ada akses sedikit Ini bisa jadi semacam jogging track Kalau akhir pekan kan orang jalan-jalan Iya betul Selesain mereka gak demu disini Iya Seperti itu pengennya Ke depannya So intiannya sudah oke itu Saya duduk disini ya Sambil minum Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah selesai sudah tugas saya Untuk bertemu dengan para konstituen di Sukabumi Khususnya ada di Bayi Tijanati SD SMP dan SMA IT Bagus banget kan suasananya Pak Ustadznya muda Tapi cemerlang visi misinya Untuk memberikan kemanfaatan bagi Umar Yuk saksikan terus keadilan saya di Youtube channel Desi Ratasari terdepan Oke jangan lupa saksikan terus Desi Ratasari Di Youtube channelnya Desi Ratasari terdepan Menghadirkan semua cerita-cerita dan kegiatan-kegiatan saya Sebagai anggota DPR Sebagai Desi Ratasari Maupun sebagai Sarang Ibu Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax